Surah Al-Anfal adalah bab kedelapan dari Al-Quran. Anfal berarti rampasan perang. Selama ribuan tahun, suku-suku primitif saling menyerbu dan menjarah. Masyarakat yang lebih biadab juga menjarah istri dan anak-anak yang ditaklukan. Wanita sering diperkosa dan anak-anak diperbudak dan dijual. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab badui banyak melakukan perampokan dan penjarahan satu sama lain. Itulah cara hidup mereka. Empat bulan dalam setahun mereka tidak berperang, di masa itu perang dianggap sebagai dosa. Masa itu disebut sebagai bulan-bulan suci, yaitu Muharram, Dulhijjah, Dulkada, dan Rajab. Anda dapat menemukan nama bulan-bulan ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Ad-Taubah. Ayat 5 Di luar bulan-bulan ini mereka bebas untuk saling merampok dan menjarah. Tidak ada kekuatan pusat untuk menghukum para penyerang. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, para pengikutnya yang hijrah bersamanya sebagian besar adalah para budak dan pemuda kelas bawah. Mereka melarat. Nabi melanjutkan tradisi badui dan mengatakan kepada mereka, Rampoklah orang-orang kafir sebagai rezekimu. Moralitas mereka sangat rendah sehingga tidak ada yang keberatan dengan Nabi Allah yang melakukan premanisme. Mengapa kita harus keberatan dengan tindakan Nabi? Bukankah sudah jelas bahwa dia sangat berhasil mengalahkan musuh-musuhnya karena bantuan Allah? Ya, itu bukti nyata bagi kami. Orang primitif berpikir pihak yang menang perang tentu adalah pihak yang benar. Anda sering menemukan pemikiran primitif semacam ini pada anak-anak? Saya berusia sekitar 10 tahun ketika guru kami di salah satu kota kecil di Iran berkata, Kita akan pergi berenang minggu depan. Kami sangat bersemangat dan menantikannya. Ketika hari yang dijanjikan tiba, kami telah membawa celana pendek dan handuk kami dan bersiap-siap untuk hari renang yang menyenangkan. Ada beberapa siswa di kelas kami yang beragama bahai atau Yahudi. Kalian berdua tidak boleh ikut. Kalian kan kafir. Makanya kalian gak boleh campur satu kolam dengan kami umat Islam. Saya tidak bisa melupakan kekecewaan dan kesedihan anak-anak itu. Itu adalah ketidakadilan yang nyata, tetapi sebagai anak berusia 10 tahun saya tidak dapat melihatnya seperti itu. Saya merasa sedih tapi saya pikir itu adalah kesalahan anak-anak tersebut karena tidak mau menjadi muslim. Rasa moralitas saya belum cukup berkembang untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya malah menyalahkan para korban. Dalam masyarakat di mana setiap orang berpikir sama seperti engkau, kau mendapatkan dukungan dari orang lain dan pemikiran yang salah malah dibenarkan? Pikiran kita harus ditantang untuk bisa berkembang. Selama berabad-abad, Islam tidak ditentang karena muslim membunuh siapa saja yang berani mengkritik atau mempertanyakan Islam. Tapi teknologi internet memungkinkan orang untuk mengkritik dan menantang ideologi Islam tanpa harus kehilangan nyawanya. Kritik ini membantu umat Islam untuk mengevaluasi iman mereka secara objektif dan pemahaman mereka akan berkembang. Ketika Muhammad menyerbu kafilah dan desa-desa orang Arab, membantai penduduk tak bersenjata dan menjarah harta benda mereka, memperbudak wanita dan anak-anak mereka, tidak hanya para pengikutnya, orang Arab lainnya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sangat jahat. Semakin dia berhasil dalam perampokan atau gaswa sebagaimana dia menyebutnya, semakin populer dia, musuhnya bergabung dengannya karena dia menjadi sangat kuat. Jika kami tidak bergabung dengannya, dia akan menyerang kami. Ya, dia terlalu kuat sekarang. Tabari mengatakan Halid Ibn Walid dan Amr Ibn al-As tadinya adalah musuh Islam dan berperang melawan muslim. Mereka lalu masuk Islam ketika melihat Nabi Muhammad sering menang perang. Orang Arab melihat bahwa mereka yang masuk Islam jadi banyak harta. Semua penghasilan mereka berasal dari perampokan. Tapi itu adalah perampokan yang disetujui oleh Allah. Cara berpikir mereka yang primitif itu mengira bahwa inilah tanda bahwa Allah berada di belakang Nabi Muhammad. Tingkat moralitas muslim belum berkembang sejak zaman Muhammad. Cara berpikir primitif orang Arab yang percaya bahwa yang menang pasti benar telah menyebar ke semua negara muslim. Setelah dikendalikan di bawah Islam, umat Islam akan menjalani sistem cuci otak dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sistem ini memprogram mereka untuk menurunkan tingkat moralitas dan keadilan mereka menjadi primitif sama seperti Nabi mereka. Sejarawan besar Persia Muhammad Ibn Jarir Tabari menceritakan kejahatan Nabi Muhammad secara rinci. Menggambarkan pengkhianatan, perampokan, pemerkosaan, penipuan dan pembunuhan sampai-sampai pembaca merasa mu'al. Meskipun saya adalah orang yang sangat terpelajar, saya tidak dapat melihat bahwa pelaku dari berbagai kejahatan itu tentu bukanlah seorang Nabi Tuhan. Salah satu jenius terbesar yang pernah hidup adalah Jalaleddin Rumi. Terlepas dari semua bakatnya, dia juga tidak mampu melihat pria yang dia sebut Nabi adalah seorang preman. Ya, begitulah. Saya bahkan percaya pada omong kosong Muhammad bahwa Tuhan mengubah orang Yahudi menjadi babi dan monyet ketika mereka melanggar hukum sabat. Inilah akibat percaya ideologi jahat terhadap manusia. Orang pintar mengubur kecerdasan mereka ketika mereka beriman pada ajaran yang salah. Dan seperti yang dikatakan Voltaire, ketika orang beriman pada absurditas, mereka dapat melakukan berbagai kekejaman. Setiap orang waras dapat memahami bahwa merampok rumah seseorang, membunuhnya, dan merampok miliknya adalah salah. Tidak perlu banyak kecerdasan untuk memahami hal ini. Namun edannya, 1,7 miliar muslim, di antaranya banyak orang terpelajar, tidak dapat melihat hal itu. Nabi Muhammad bahkan memiliki surah dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana harta rampokan harus dibagi. Surat Al-Anfal ditulis setelah perampokan badar. Ini dimulai dengan mengatakan, mereka bertanya kepadamu, Hai Muhammad, tentang rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul. Di sini, Nabi Muhammad menjadikan pencipta alam semesta sebagai mitra dalam kejahatannya. Siapapun yang memiliki otak sebesar otak kucing saja bisa tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan barang jarahan milik segerombolan orang Arab. Semua rampasan itu tentu jatuh ke tangan Nabi Muhammad, jadi mengapa menajiskan nama Tuhan? Terjemahan sebenarnya dari ayat ini adalah, Harta jarahan adalah milikku dan hanya aku sendiri. Muhammad tidak percaya Tuhan. Dia menggunakan Tuhan sebagai alat untuk membodohi orang. Jika dia benar-benar percaya pada Tuhan, dia tidak akan berani mengaitkan begitu banyak kebohongan dengan Tuhan. Sahih Buhari, volume 4, halaman 108, hadits nomor 88. Dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, Mata pencaharianku berada di bawah bayangan tombakku, dan siapa yang tidak mematuhi perintahku akan dihinakan dengan membayar jisya. Dicatatan kakinomer 1 ditulis bahwa di bawah bayangan tombakku berarti dari jarahan perang. Ini berarti, tiada perang, maka tiada rejeki, tiada nafkah. Keutamaan tombak telah disebutkan dalam hadits ini dan kita telah diberitahu bahwa mata pencaharian dan rezeki Nabi terletak pada tombak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Oleh karena itu, para muhadis atau penghimpun hadits menyatakan bahwa Penghasilan yang terbaik adalah harta rampasan perang. Hal ini jelas dibuktikan oleh hadits ini bahwa barang jarahan telah dihalalkan bagi umat Islam. Hadits tersebut merangkum moralitas umat Islam. Dikatakan Muhammad mencari nafkah melalui perampokan. Akibatnya, para ulama dan muhadithin menyimpulkan bahwa Harta rampasan itu halal dan penghasilan terbaik adalah yang berasal dari perampokan. Ya, tapi saat ini kewajiban jihad telah dilupakan, dan kami tidak bisa mencari nafkah lagi dengan menjarah dan memaksa non-muslim untuk membayar jisya. Ironisnya, dalam Islam pencurian atau perampokan dilarang dan hukuman untuk kejahatan semacam itu adalah memotong tangannya untuk pelanggaran pertama dan kemudian memotong anggota tubuh lainnya untuk pelanggaran berikutnya. Tapi hukuman itu hanya ketika pencuri-mencuri dari seorang muslim. Jika korbannya adalah non-muslim, tidak ada hukuman. Pencurian seperti itu malah diatur dan didorong. Dalam penyerbuan di Wadi Al-Qurah, tepat setelah penyerbuan Haibar, anak panah nyasar membunuh seorang budak Nabi Muhammad. Muslim berkumpul di sekelilingnya dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah mencapai surga. Sungguh dia sangat beruntung, dia akan pergi ke taman Firdaus. Tapi Nabi berkata, Tentu saja tidak, jubahnya bahkan terbakar di neraka sekarang. Dia telah mencuri jubah yang dikenakannya dari jarahan kaum muslimin. Ketika orang-orang mendengar itu, seorang pria membawa dua tali sandal kepada Rasulullah dan berkata, Rasulullah, saya tidak punya sepatu, jadi saya mengambil sepasang sandal ini dari pria yang saya bunuh. Kamu akan dibakar di neraka karena mencuri sandal itu. Apapun yang diambil sebagai jarahan harus dikumpulkan terlebih dahulu dan lalu dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan Allah. Seperlima harta jarahan adalah milik Allah dan Rasulnya, atau milikku dan diriku sendiri, dan sisanya akan dibagi-bagi. Yang punya kuda mendapat tiga bagian, yang berjalan kaki mendapat satu bagian. Apakah engkau melihat ironi atas hal ini? Orang-orang muslim menyerang orang-orang kafir dan mengumpulkan harta rampasan untuk dibagikan kepada orang-orang muslim. Kedua orang muslim ini akan masuk neraka karena mereka mencuri jubah dan sepasang sandal dari harta rampasan, padahal harta rampasan itu sendiri halal dan adalah cara mencari nafkah yang terbaik. Meskipun Nabi Muhammad melarang umat Islam mencuri dari jarahan sebelum dia mendapatkan bagian terbesarnya, dia terang-terangan mencuri dari para pengikutnya. Tepat setelah Haibar ditaklukkan, Nabi Muhammad mengarahkan pandangannya ke kota Yahudi Fadak, yang merupakan tanah paling subur di Arab. Penduduk Fadak menilai prospek mereka, memutuskan untuk menyerah. Mereka mengirim delegasi kepada Nabi Muhammad ketika dia masih di Haibar mengatakan kepadanya bahwa, Kami akan meninggalkan kota kami sebagai ganti nyawa kami. Oke, tapi aku akan mengizinkan kalian untuk tinggal jika kalian memberiku 50% dari apa yang kalian hasilkan. Kami menerima tawaranmu. Fadak adalah milikku pribadi karena umat Islam tidak berperang di sana. Alasan orang-orang Yahudi menyerah jelas karena pasukan Muhammad. Tanpa pasukan itu, apakah mereka akan menyerah kepada satu orang saja? Dia mengambil 20% dari setiap rampasan, tanpa pernah bertarung secara pribadi atau membahayakan nyawanya. Tapi dia menyimpan seluruh kekayaan Fadak untuk dirinya sendiri. Karena penduduk kota ini menyerah tanpa perlawanan, dia melakukan hal yang sama dengan tanah Yahudi Bani Nadir di Madinah. Para pengikutnya tidaklah sedemikian bodoh sehingga tak menyadari hal itu, tetapi mereka terlalu takut menanyainya, Aku melakukan apa yang kusuka, dan tidak ada yang berani menentangku bagi umat Islam, menentang diriku sama dengan menentang Tuhan. Itulah yang mencegah umat Islam mempertanyakan Islam sejak zaman Nabi hingga saat ini.